Halo guys it's me Jio Noci Di video kali ini gue mau share sedikit tentang build gue yang terbaru ya Langsung aja ke status ya Statusnya gue dex 30 Fitnya 99 Intelnya 75 Dan ini Intelnya masih mau dinaikin lagi Nah kurang lebih Statusnya gini nih Jadi magic Gak usah kita hitung yang attack deh Magic defense gue 164 Defense gue cuman 566 Dan yang lainnya HP regen gue 516 Bonus healing gue 35% Damage reduce ada 10% Magic reduce nya 0 Terus ref magic reduce ini gue gak tau Pokoknya ini ada yang 22,5% dan 0,8% Ada shadow reduce nya 4% dan undead reduce 4% Insect 2% Sekarang ke equip ya ini gue equip pakai plus 8 imperial guard Gue nempas sendiri Terus di armor gue pakai plus 7 gue guna armor Kenapa gue guna armor Kenapa gue lebih suka pakai gold armor karena dia ini murah ya murah ini juga gue dapat nampas sendiri Gak beli jadi plus 7 gitu Dia ini murah dan untuk slot ini cuman butuh 5 cuman butuh 5 armor jadi udah dapat slot 1 nya sama kayak imperial guard ini juga butuh 5 aja jadi nampas slot ya Garmen gue pakai plus 7 Garmen gue pakai plus 7 flamingo cap Ini juga ada penempa sendiri dia ada enchant oneranya max HP plus 2,3% Untuk footgear gue pakai plus 3 rune boots Ya ini fail gagal tempah Rune boots ini nambah attack plus 3% tapi yang gue cari disini adalah bonus healing nya dia nambah 30% Untuk aksesoris gue ambil ada apa ada saya necklace ini gak kepake dia fit plus 5 Dan endurance necklace dia max HP plus 3% Senjatanya pengennya sih cardonya plus 8 atau plus 6 green steel gitu ya tapi ini udah pecah di plus 5 gue belum ganti lagi Untuk helm nya gue pakai plus 1 weakness helm Isi marduk card aja dan ada enchant mora nya defense plus 14 Untuk di wajah nya gue pakai goblin leader mask kalau ketemu musuh yang demi human Kalau bukan ketemu yang demi human gue copot deh ini Terus di mulutnya gue pakai spiked scarf ini fit plus 2 defense plus 5 Ada damage reduce dari demi human juga plus 5% Nambahin damage juga 5% Dan sisanya ini masih pakai hidden team bag Buntutnya petit tail ini nambah movement speed biar Kebutlah larinya kalau kejar-kejaran sama MVP Untuk kartunya di imperial guard gue pakai mark card Biar gak beku ya Dan di bajunya sekarang gue pakai pasana Dan ada beberapa kartu lain ya Kartunya ini Dokaibi ini merubah armor menjadi angin Jadi kalau ketemu kayak Dark Lord Bapomet ini gue biasa pakai dokebi card Kalau ketemu kayak spasir gue pakai tarah frog Ya untuk ekipnya kurang lebih kayak gitu Dan ini statusnya ya Status tambahannya dari guild blessing Dari guild blessing gue ada magic defense plus 4 Dan defense plus 0,2 Ini aja Max HP plus 20 Eh Kepunset Dan untuk skillnya disini Ini skill swordman nya ya Bisa teman-teman lihat sendiri Terus skill di crusader nya gue heal 10 Autoguard 10 Devotion 5 Defend Protection 18 Cavalry Combat 1 Di skill paladin nya Sil bumerang 5 Ini untuk tank MVP ya Build tank MVP Selfless shield 6 Reflex shield 10 Blitz 5 Fat 10 Providence 10 Dan adventure book nya ini gue kasih lihat juga Atribut nya ini ya Ini 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 Defense plus 22 Magic defense nya 11 Against insect nya 2% Shadow readers 4% Ya udah Ya udah ini aja lah kurang lebih Oke Sekian dari gue Gio Noci Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video ini Boleh di like Di share Di subscribe juga channel gue Tapi kalau teman-teman gak suka sama video ini juga Di dislike gak apa-apa Boleh Silahkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax